Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini media asuransi talks atau medas talks akan kembali hadir menyapa para viewer YouTube TV Asuransi dengan tema Apa kabar, Lembaga Penjamin Polis? Sudah bergabung dengan kita saat ini, Bapak Togar Pasaridu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AJI yang tergabung secara daring karena kami di studio, Pak Togar ada di kantornya. Pak Togar, apa kabar? Baik, Pak Edi. Baik. Terima kasih sudah dihubungkan. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Dan kita akan bincang-bincang untuk sedikit mengupas tentang Lembaga Penjamin Polis yang menjadi harapan kita semua. Harapan industri maupun harapan masyarakat memegang polis yang sampai sekarang belum terwujud. Padahal kita berharap, kita ngiri, Pak, dengan perbankan yang sudah punya Lembaga Penjamin Simpanan selama beberapa tahun yang sudah berfungsi dengan baik. Nah, kita pengennya Lembaga Penjamin Polis ini juga menjadi hal yang sama untuk industri asuransi. Pak Togar, ini kan sebenarnya amanat dari Undang-Undang Perasuransian ya, Pak, untuk Lembaga Penjamin Polis ini. Tentunya AJI sebagai asosiasi yang mewadai asuransi jiwa, industri asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa, sudah sempat nih, Pak, diajak ngobrol-ngobrol sama OJK atau pemerintah untuk memberikan masukannya. Pak Togar, sudah berapa kali, Pak, AJI ini diminta masukannya atau diajak ngobrol-ngobrol gitu, Pak Togar? Udah cukup banyak, Pak, dari tahun 2018. Nah, kalau sebetulnya kan amanat Lembaga Penjamin Pendengar Polis ini ada di Undang-Undang nomor 40 tahun 2014. Dalam pasal 53, kalau nggak salah, itu hilang 3 tahun sejak Undang-Undang itu disahkan, mestinya pemerintah sudah membentuk Lembaga Penjamin Pendengar Polis yang berarti 2017. Namun, sampai sekarang, udah 3 tahun lebih, belum ada tanda-tanda mulainya pembentukan lembaga itu. Karena lembaga itu mesti dibentuk melalui Undang-Undang juga, Pak. Oh, harus Undang-Undang ya, Pak? Betul. Sama seperti LPS juga, dia dibentuk berdasarkan ada Undang-Undangnya. Jadi, LPPP ini juga harus ada Undang-Undangnya. Ini amanatnya Undang-Undang nomor 40. Namun demikian, dalam masukan-masukan yang kami berikan kepada pemerintah dalam hal ini, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sejak tahun 2018 itu kami sampaikan, supaya mempercepat proses, ada baiknya itu diswitch ke masukkan ke dalam perumbak revisi Undang-Undang LPS. Sehingga dia masuk ke sana. Jadi, harapannya LPS juga tidak hanya menjamin perbankan, tapi juga asuransi. Tentu saja ada aturan-aturan yang kita bisa usulkan. Artinya, dana yang sekarang sudah terkumpul dari perbankan, jangan dicampur dengan yang asuransi. Harus terpisah, supaya fair. Dan supaya fair juga, jangan lupa bahwa waktu pembentukan LPS, itu pemerintah kan jeep in 4 triliun. Jadi, kita berharap terhadap lembaga penjalan-penjalan polisi ini juga demikian. Bila memungkinkan. Demikian, Pak Edy. Jadi, diusuran itu semacam dua kamar ya, Pak? Jadi, ada kamarnya perbankan, ada kamarnya asuransi, begitu? Betul, Bapak. Betul. Karena, bagaimanapun, nature bisnisnya kan sangat berbeda. Dan lembaga penjamin-penjalan polisi ini kan sesuatu yang menurut saya bukan sekedar keberadaannya bukan sekedar seperti LPS. Dia sangat penting, Pak. Bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi pemerintah sendiri. Kenapa? Bagi pemerintah itu, kalau mereka mau menutup perusahaan asuransi jiwa, itu relatif. Mudah kalau ada lembaga penjalan-penjalan polisi. Kalau sekarang mau menutup perusahaan asuransi jiwa, itu kan mikir. Dampaknya, caring for work-nya, liability-nya, dan sebagainya. Yang kami usulkan dalam pembentukan lembaga penjalan-penjalan polisi ini, dari sisi pemerintah, mereka akan lebih easy dalam mengambil tindakan. Itu satu, Pak. Yang kedua, tidak seperti LPS, kalau banknya ditutup, keluarin uang untuk mengganti dana pihak ketiga. Tidak seperti itu kalau di lembaga penjalan-penjalan polis. Di lembaga penjalan-penjalan polis ini, mereka juga bisa berfungsi sebagai mediator. Jadi, polis-polis, portofoli yang sehat dari sebuah perusahaan asuransi, yang katakanlah mau tutup, atau bangkrut, itu bisa di-switch ke perusahaan asuransi lainnya. Jadi, tidak ada dana yang mesti dikeluarkan oleh lembaga itu. Jadi, sebetulnya, ini langkah exit yang sangat baik bagi pemerintah. Dan juga bagi pemegang polis, tentunya juga bagi perusahaan, itu sudah pasti. Jadi, ini inisiatornya atau leading sectornya itu kementerian keuangan ya, Pak? Untuk pembentukan undang-undang ini. Betul, Bapak. Tapi tentu dengan diskusi dengan OJK dan asosiasi-asosiasi perasuransian. Karena tidak semua juga produk asuransi itu bisa dimasukkan dalam lembaga penjalan-penjalan polis. Contoh misalnya seperti unit link. Itu kan unit link itu ada dua unsur, ada proteksi dan investasi. Nah, unsur investasinya tidak bisa dimasukkan dalam lembaga penjalan-penjalan polis. Karena investasi itu risikonya kan ada di pemegang polis, bukan di perusahaan. Demikian juga misalnya asuransi kecelakaan, yang tidak perlulah dimasukkan dalam lembaga penjalan-penjalan polis. Jadi, masuk ke sana itu sifatnya adalah proteksi murni dan punya jangka panjang. Namun sayangnya memang di undang-undang ini, amanat undang-undang 40 ini, itu menyatakan bahwa semua perusahaan asuransi itu majib jadi anggota. Ini yang membuat, mungkin ya, ini yang membuat pemerintah agak maju-mundur nih. Karena seperti kita tahu, bahwa saat ini ada beberapa perusahaan asuransi yang punya masalah. Nah, masalahnya juga kecil. Jadi, kalau ini dimasukin ke dalam lembaga penjalan polis, langsung bangkrut tuh lembaga. Ini mesti ada aturan tertentu dalam undang-undang yang baru, supaya, misalnya, kalau di kami tuh usulannya setidaknya 3 tahun berturut-turut tuh udah profit. Yang menjadi anggota? Yang menjadi anggota. Lalu tingkat RBC tentu aja di atas 120%. Lalu juga, kita menetapkan iurannya berdasarkan risiko perusahaan itu. Jadi, kalau dia produknya punya risiko yang tinggi, maka dia harus bayar iuran lebih mahal. Jadi, banyak hal yang kita sudah usulkan ke pemerintah, dan kita sudah sampaikan dengan cukup komprehensif sebetulnya, dan bahkan kajian-kajian benchmark dari Hongkong, Malaysia aja udah punya lupa. Oh, Hongkong-Malaysia udah ada ya, Pak? Udah punya. Thailand malah lebih dulu, Pak. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu Thailand malah. Dan itu mereka prakteknya seperti LPS gitu, atau benar-benar sesuatu yang berbeda, Pak? Di negara-negara itu. Mereka berbeda, memang. Tidak satu dengan LPS-nya mereka. Karena itu tadi, Pak. Nature business-nya memang berbeda. Cuma kami usulkannya kenapa jadi satu dengan LPS. Setidaknya, biaya pendiriannya nggak ada, Pak. Oh, oke. Ya, kan? Nggak perlu bikin kantor, nggak perlu berusaha orang yang banyak dan sebagainya. Jadi biaya operasional itu relatif sudah di cover, kan? Oke. Jadi tinggal nambah apa? Tadi yang Bapak usulkan tadi yang 4 triliun model awan, gitu ya? Betul. Sama nambah orang dikit-dikit lah. Karena tidak harus satpam-nya tetap satu badan, gitu kan? Iya, dan baiknya mereka punya aktuaris. Oh, iya. Mereka punya aktuaris, lalu juga punya orang-orang yang memang jago dalam hal kurator, ya. Sehingga waktu terjadi kebangkrutan itu betul-betul prosesnya benar. Nah, kalau kita mencontohkan ada, di Kanada itu begitu perusahaan itu dibangkrut, itu semua asetnya itu di-freeze oleh pihak yang berwajib. Kalau seperti di Indonesia oleh OJK, gitu ya, Pak, ya? Enggak, Pak. Mereka pakai kepolisian. Oh. Langsung masuk ke sana, ya? Iya. Jadi makanya kami usulkan itu. LVV itu harus punya agreement dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Sehingga kalau terjadi kebangkrutan, semua itu langsung freeze. Enggak ada yang pindah tangan, enggak ada yang nganti nama asetnya itu. Itu contoh Kanada, ya, Pak. Kalau praktik di, tadi, Malaysia, Thailand, Hongkong, apakah mirip juga? Sebetulnya sih mirip, Pak. Cuma saya enggak tahu kalau yang freeze aset itu, ya. Bukan aset itu saya belum tahu. Mestinya sih, harusnya sih. Supaya efektif, mestinya harusnya ada freeze. Oke. Kalau yang tadi Bapak sampaikan tentang beberapa usulan, misalnya unit link tentu tidak. Karena yang investasi tentu tidak. Kemudian ada beberapa jenis produk yang tidak, apakah di negara-negara yang lain tadi yang sudah punya lembaga penjamin polis itu, itu juga berlaku hal yang sama, Pak? Betul. Ada satu negara, tapi di Eropa, yang meng-cover investasinya. Tapi dari sekian banyak itu, cuma satu itu perusahaan itu, satu negara itu saja. Dan mungkin di sana proses investasinya sudah bagus, mungkin ya. Mereka bisa kontrol. Ini ada berapa, Pak? Negara yang sudah punya lembaga penjamin polis ini, Pak? Yang tahun 20 lebih? Sekitar itu kali, Pak. Oke. Jadi sebenarnya bukan sesuatu, semacam menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, ya, Pak? Kita bisa melihat contoh, bisa belajar dari negara lain, gitu ya? Betul. Tinggal telepon Thailand, tinggal telepon Malaysia, Singapura mungkin juga kayaknya sudah punya. Saya lupa. Nah, Pak, tadi kan kita sudah menyinggung tentang 2014 Undang-Undangnya, harusnya 2017 terbentuk, AACI sudah diminta untuk masukannya dari 2018. Kalau kilas balik, Pak, kilas balik sejarah, sejarah dari pembentukan ini. Kalau kita bikin time frame gitu, Pak. Dari 2014-2017 itu, AACI di kontaknya itu seperti apa, Pak? Sampai yang terakhir mungkin tahun ini diminta masukkan apa lagi? Ya, sebetulnya sih, kalau kita di kontaknya tentu dengan kajian-kajiannya, dengan FGD, dengan piring, dan sebagainya. Bahkan kami juga ada ketemu sama Komisi 11 DPR yang terjadi waktu itu, ya. Terjadi waktu itu. Jadi, sudah cukup lama, banyak, Pak. Namun, ya, menurut saya mungkin pertimbangan pemerintah Kenapa Maju-Mundur, ya itu, Pak, tadi yang saya bilang. Ada pasti ada perusahaan asuransi yang punya masalah. Dan di Lala, masalahnya enggak agak jil, gitu. Ini mungkin yang menjadi pertimbangan mereka. Karena kalau mereka, Bang, bikin lembaga itu, maka seluruh perusahaan asuransi harus anggota. Iya. Berdasarkan undang-undang ini, ya. Iya. Itu berbahaya, kan? Nah, satu hal itu, kita harus pahami pertimbangan yang cukup berat bagi pemerintah. Nah, sekarang ini kan ada rencananya mau bikin Omnibus Law penguatan sektor jasa keuangan. Mudah-mudahan dimasukkan, Pak, dalam Omnibus Law ini tentang LPP. Dengan tentunya aturan baru, dengar wajah baru. Saya enggak tahu nama baru, enggak tahu. Oke. Pak Togar, saya penasaran nih. Kan AGI menyertakan kajiannya untuk disampaikan kepada pemerintah masukannya. Ada ruang diskusi enggak, Pak? Atau hanya AGI itu diminta masukkan, terus kemudian semacam satu arah gitu. Minta masukkan, masukkan, masukkan gitu aja. Oh, enggak lah, Pak. Meeting udah berkali-kali, Pak. Di Komisi 11 juga ketemu, di BKF juga ketemu, di OJK juga ketemu, gitu, Pak. Jadi, tidak sifatnya searah, tidak. Oke. Teman-teman di BKF itu relatifnya lebih, maksud saya, relatif, apa ya, bisa menerima, gitu. Walaupun memang mereka kan kurang paham, jadi waktu kita tertentu, tentu banyak pertanyaan, tapi kita bisa konvins yang kita usahkan. Kalau begitu, Pak, pertanyaan berikutnya, ini karena penasaran aja, dan viewer kita juga mungkin pengen tahu. Dari sekian masukan AGI itu, yang sudah ada tanda-tanda mana yang kreatifnya mau diakomodasi, apa aja, Pak? Ya, belum tahu, Pak. Walaupun sampai sekarang juga kita belum tahu draftnya seperti apa. Nanti nepak-nepak mau manggis lagi. Nggak, saya pikir ketika diskusi itu mereka kasih centang, oh ya, ini oke, ini oke, gitu, nggak ada gitu, Pak. Lah, sekarang, Pak, ini contoh di dalam Undang-Undang LOR 40 itu draftnya itu kan kita bahas sama-sama itu. Bapak-Bapak Melka pada waktu itu. Biropras Wansian waktu itu masih dipimpin Pak Isra Matawata, orang terkaya di Indonesia saat ini. Itu dari draft yang kita buat, hampir semua masuk ke DPR, disahkan. Tapi ada aja ntar pasal baru, rakyat baru yang kita ngangkat. Tapi intinya sih sebetulnya apa namanya, yang paham itu kan industri, kan kita. Iya. Ya kan? Nah, tapi mereka juga kan punya pemikiran dari sisi regulator. Jadi, ini dua hal yang harus diketemukan. Ketemunya seperti apa, nah itu belum jelas. Oke. Pak Togar, ada beberapa hal yang mungkin menjadi concern dari AJI yang diperjuangkan, Pak, untuk LPP ini. Bisa disebutkan, Pak, apa saja, Pak? Sebetulnya enggak ada. Pokoknya itu lembaga berdiri dulu deh. Jadi gini loh, buat langkah pertama itu mendirikan lembaga ini. Bahwa kemudian ada kurang sana, kurang sini, fine lah. Nantikan sambil jalan bisa diperbaiki. Sama seperti LPS. LPS begitu berdiri kan juga enggak langsung sempur. Mesti ada yang harus diperbaiki. Menurut saya sih itu aja dulu. Jadi kalau ditanya apa sih yang pengen diharapkan oleh AJI, itu berdiri aja lembaga itu. Ada aja. Karena yang diuntungkan bukan hanya perusahaan asuransi, tapi juga masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Jadi semuanya ini sangat diuntungkan dengan lembaga ini. Pemerintah juga gampang melakukan tindakan. OJK juga lebih leluasa. Masyarakat juga lebih tenang. Perusahaan asuransinya juga ada yang nge-rem. Moral hazardnya mesti di-rem. Karena ada lembaga ini jangan sampai perusahaan hal itu bikin produk seenaknya dewek. Oke. Ya kan? Kan karena ada lembaga yang menjamin, dia bikin produk asal-asalan aja. Bikin aja yang bagus-bagus. Kita dong. Itu moral hazard dari perusahaan asuransi kalau lembaga ini ada. Itu yang mesti dijagai. Kayak saya bilang tadi lembaga ini harus punya namanya aktualis. Aktualis. Nah Pak, sekarang ini kan menjadi harapan semua orang. Baik pemegang polis, baik industri, dan sepertinya pemerintah dan OJK juga berharap ini. Kalau dari sisi industri asuransi jiwa nih Pak. Kalau kemudian lembaga ini terbentuk, apa sih keuntungan terbesar? Tadi kan menguntungkan bagi perusahaan juga dari pemerintah dan pemegang polis. Apa sih yang yang dampak paling besar bagi industri dengan adanya lembaga polis ini Pak? Setidaknya Pak, tingkat penetrasi akan naik. Itu pertama Pak. Yang kedua, masyarakat itu mau nggak mau, suka nggak suka, dia akan belajar tentang asuransi ini. Kenapa? Karena lembaga ini tentu akan banyak mengedukasi masyarakat. Tentang asuransi jiwa atau asuransi lah. secara keseluruhan. Jadi, menurut saya sih itu ya Pak. Penetrasi. Jadi dampak tak langsung ya? Penetrasi itu kan dampak tak langsung ya Pak? Iya. Kalau kita bicara kepercayaan masyarakat Pak, karena dua tahun terakhir, tiga tahun terakhir kan dibombardir dengan informasi tentang gagal bayar, tentang kemungkinan mau ditutup segala macam dua perusahaan asuransi besar yang yang bermasalah selama ini, itu kan katanya menurunkan kepercayaan masyarakat. Bahkan kalau nggak salah, diakui juga dari beberapa eksekutif asuransi itu mempengaruhi mereka untuk jualan. Apakah lembaga penjagaan polisi ini akan bisa menjadi semacam obat gitu Pak, untuk meningkatkan atau mendorong kepercayaan masyarakat pulih lagi gitu Pak? Ya udah pasti Pak. Kepercayaan masyarakat akan naik kembali. Persepsi masyarakat tentang asuransi umumnya dan asuransi jiwa khususnya itu akan meningkat. Nah di sisi lain, kalau terjadi bencana alam, kebakaran, dan macam-macam, beban pemerintah itu relatif lebih, beban pemerintah itu relatif lebih ringan. Ya kan? Dan juga para keluarga yang ditinggalkan oleh katakanlah pencari nafkah. Setidaknya bisa bertahan hidup katakanlah setahun, dua tahun untuk mereka menata hidupnya kembali gitu. Jadi kalau adanya lembaga ini membuat masyarakat itu melakukan perencanaan keuangan ini lebih apa ya, lebih yakin gitu ya. Lebih mantap gitu ya. Jadi lembaga ini semestinya sih ya, ini saya bicara bukan karena keinginan saya atau keinginan industriasi jiwa. Seharusnya ini jangan ditunda. Kalau memang ada katakanlah kekhawatiran di sana, di sini, ya ditutup aja kekhawatirannya. Ini mumpung ada omnibus law penguatan sektor dan pengembangan sektor keuangan. Jadi ya dimasukkan aja ke dalam situ gitu. Dengan tadi saya bilang kriteria tertentu. Jangan ragu gitu pemerintahnya. Supaya OJK kita masyarakat itu relatif lebih aman. kita tahu lah bahwa yang nakal itu kan bukan hanya artinya yang nakal itu kan banyak. Kita juga tahu ada orang-orang yang sakitnya sakit-sakitan. Kita juga tahu ada orang yang dapat asuransi jiwa kredit tapi tanda tangannya di ICU. ini kan praktek-praktek yang seperti ini ada. Bukan yang gak ada. Tapi pertanyaan sederhananya undang-undang tipikor juga ada tapi orang yang korupsi juga banyak. Jadi kenapa musik khawatir bahwa itu nanti ada muncul masalah. Ayo duduk lagi sama-sama. Kita tangani sama-sama. Jadi jangan sampai kekhawatiran atas perilaku jahat nakal itu di beberapa kasus itu kemudian menghalangi orang baik-baik mendapatkan haknya ya Pak. Karena itu kan memenimalisir proteksi atau pelindungan masyarakat itu sendiri. Saya itu kadang-kadang bilang ya sama beberapa waktu saya sering masuk di kampus-kampus juga di beberapa komunitas saya bilang begini kalau pencari nafkah itu meninggal lalu istri tidak punya penghasilan kira-kira apa yang dilakukan sang istri pada saat dia punya anak dua, tiga, empat gitu dan maaf-maaf ya kadang-kadang mereka juga akhirnya apa terjun ke dunia yang tidak benar terpaksa padahal kalau ada asuransi jiwa tidak mengatakan bahwa mereka akan terjamin hidupnya seumur hidup tapi setidak-tidaknya mereka punya dana untuk menata hidup mereka kembali tidak harus masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak benet hal-hal seperti ini juga sebetulnya harus dipahami masyarakat sebagai dampak bila mana lembaga ini tidak ada jadi keberadaan lembaga ini secara tidak langsung itu akan memberikan masyarakat hidup yang lebih baik hidup yang lebih terancana jadi kekhawatiran selama ini salah satu yang dimunculkan masalah moral hazard jadi khawatir kalau ini dimanfaatkan oleh mereka yang moral hazard itu bisa ditutup Pak Lobel itu bisa ditutup sebenarnya bisa Pak jadi kayak di Taiwan itu ada lembaga fraud jadi khusus fraud jadi mereka melakukan investigasi dan sebagainya nah di Indonesia ini dalam hal ini OJK OJK itu kan punya satgas waspada investasi tinggal ditambahin aja Pak tugasnya satgas waspada investasi dan fraud nah fraudnya ini kan bukan hanya di industri asuransi di perbankan juga banyak pembiayaan juga banyak ini kan jadinya sebetulnya sudah ada semua ini tinggal diterapkan diimplementasikan lalu dikolaborasi dikerjasamakan disinergikan saja jadi kita mau kemana sebenarnya jadi sendiri satu kemana satu kemana tinggal ketemu jadi satu selesai persoalan nah ini yang kapan ketemunya ini Pak yang kayaknya masih pada punya kepentingan olah olahualam Pak Togar ini isu yang sensitif karena pada saat pembentukan LPS ini juga menjadi isu yang sensitif yaitu tentang iuran karena LPS itu didanai oleh pemerintah dengan model awal 4 triliun kemudian setelah itu ada iuran yang berdasarkan kalau tidak salah presentasi dari DPK untuk industri asuransi ada banyak jenis produk ada yang proteksi murni ada yang investasi ada yang seperti kecelakaan ini kan berbeda-beda sudah ada masukan dari AJI untuk iuran ini seperti apa iuran itu tadi seperti saya bilang itu dikaitkan dari resiko dari pulsaan itu makin tinggi resiko pulsaan itu maka makin besar iuran yang mereka bayangkan karena itu yang supaya pulsaan itu berhati-hati dalam melakukan traktek bisnisnya kalau misalnya ada perusahaan cuma punya produk asuransi kecelakaan dan kesehatan ya maksudnya iuran sama yang punya perusahaan atau produk yang lebih kompleks contoh ya Pak Inhealth itu kan produknya cuma asuransi kesehatan kecelakaan mau disamain sama prudensial pasti enggak mau jadi bukan berarti saya bilang bahwa tapi maksud saya ada perusahaan mungkin yang ugal-ugalan dalam tanda kutip ada yang punya produk komplikated gitu ya Pak dan ada yang punya produk istrihada bukan bukan hanya dari sisi produk itu juga pengurus direksi itu dia menerapkan GCG dengan benar enggak itu juga harus dinilai jangan sampai yang tadi saya bilang ini ada direksi-direksi yang ugal-ugalan keluarin produk seenaknya dewek nah ini juga harusnya punya resiko yang lebih tinggi sehingga iuran-i harus lebih tinggi kalau perlulah bukan tindakan pencegahan artinya kalau dianggap produk yang dikeluarkan itu resiko tinggi ya ditutup produknya jangan kasih jual nah kalau kalau berkaca kembali Pak berkaca di produk perbankan itu kan ada ada yang disebut mana yang produk perbankan mana yang tidak karena pada kasus sebelumnya ternyata dinyatakan oleh PS ini bukan produk perbankan sehingga tidak dijamin oleh PS nah di asuransi nanti mestinya juga seperti itu ya Pak jadi ada produk yang boleh dijamin oleh LPP ini dan mana yang tidak itu harus clear ya Pak betul itu harus clear dan itu harus tercantum dalam polis oke ya dari polis itulah nanti kelihatan dan tentu juga kita akan announcement kita akan sosialisasi dan sebagainya taruh di website dari setiap perusahaan jadi kita dengungkan ini berkali-kali bicara dengan teman-teman jurnalis dan sebagainya jadi harus clear mana yang di cover mana yang tidak oke jadi yang di cover yang di cover itu produknya bukan perusahaannya berbeda betul produknya ya Pak bukan perusahaannya oke nah kemudian gini Pak kembali ke iuran tadi nih Pak kembali ke iuran tadi kalau di LPS itu kan saya ingat saya persentase dari DPK nah ini nanti berarti untuk asuransi untuk LPP ini nanti ada struktur tersendiri ya Pak jenis produk seperti ini berapa persen termasuk nanti rapor-laporan GCG-nya itu mempengaruhi presentasi gitu sampai sedetail itu ya Pak betul Pak sampai sedetail itu dan itu ada range-range-nya sama aja seperti LPS dan juga bagaimana kondak mereka dalam menjalankan bisnis itu juga harus jadi penilaian supaya supaya fair aja bahwa semua yang perusahaan yang memang baik perusahaan yang memang berhati-hati perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik dan benar ya harusnya dikasih iuran lebih murah ya betul jangan sampai perusahaan yang bagus itu mendapatkan beban yang beban iuran lah gitu kampangnya lebih besar dari yang seharusnya ditanggung ya Pak betul karena resiko dia untuk untuk Applefall itu lebih kecil sebenarnya sebenarnya sih kalau kita mau jujur yang joint venture joint venture company itu kan relatif lebih lebih secure kalau kita mau jujur tapi beberapa di perusahaan non joint venture juga ada beberapa yang memang bagus yang bagus jadi yang memang bagus-bagus ini yang penerapannya baik praktek bisnisnya baik jangan dibebanin oke Pak Togar terima kasih terakhir Pak terakhir karena kita ketebatasan dengan durasi terakhir kalau melihat ini sekali lagi mohon maaf nih Pak tebak-tebak lagi Pak kalau melihat perjalanannya melihat diskusinya yang diikuti oleh AJI tahun ini bisa masuk ke DPR gak Pak saya kami sih optimis kami berharap bahwa lembaga ini tetap akan berdiri Pak karena pada dasar kami bisa bilang bahwa pemerintah itu juga sudah mengakui bahwa ini memang penting apalagi OJK tentunya namun apakah itu akan dibahas di tahun ini oleh DPR mudah-mudahan Pak mudah-mudahan Omnibus Law penguatan sektor keuangan ini bisa dimasukkan ke dalam sana pasal mengenai LPP mudah-mudahan saya gak tahu tetap optimis dan berharap ya Pak Togar betul Pak jangan putus harapan Pak Hayat oke Pak Togar terima kasih nah viewer acara Meda Stock TV Asuransi itulah bincang-bincang singkat kita dengan Bapak Togar Pasar Ibu Direktur Eksekutif AJI tentu saja tidak bisa menjawab semua rasa ingin tahu kita tentang perjalanan pendirian lembaga penjamin polis ini karena prosesnya masih terus berjalan dan kita juga mungkin akan di kesempatan seperti berikutnya berbicara juga dengan para pelaku maupun dengan masyarakat tentang harapan mereka dengan lembaga penjamin polis ini satu hal yang pasti adalah bahwa ini amarat undang-undang yang memang harus didirikan dan banyak contoh baik dari LPS tentang praktik di masa lalu maupun sekarang dan juga banyak contoh dari negara-negara yang sudah memiliki lembaga penjamin polis seperti ini jadi bukan menciptakan sesuatu yang baru tapi kita bisa mengambil best practice dari yang sudah ada sehingga sebenarnya harapan bahwa tahun ini minimal draft undang-undangnya itu disampaikan ke DPR ini tentu harus kita jaga sama seperti kalau kita bicara apakah pandemi COVID-19 ini akan berakhir kita optimis suatu ketika akan berakhir satu hal lagi lembaga penjamin polis tidak hanya menguntungkan perusahaan asuransi tetapi masyarakat sebagai pemegang polis bahkan pemerintah dan otoritas juga diuntungkan dengan kehadiran lembaga ini sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ini kepentingannya perusahaan asuransi oh tidak karena semua orang berkepentingan dan akan diuntungkan satu hal lagi bahwa ini akan meminimalkan moral hazard baik dari pelaku maupun dari pemegang polis sekiranya kita semua hati-hati kalau tidak hati-hati sampai melanggar apa yang dijamin maka yang kita punya menjadi sia-sia nah itulah bincang-bincang kita dengan Pak Togar Pasarubu sekali lagi terima kasih Pak Togar atas waktunya dan mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita akan perdalam lagi Pak isu ini sehingga harapan kita media asuransi dengan TV asuransi melalui bincang-bincang ini akan mendorong agar lembaga penjamin polis ini lebih cepat untuk terwujud sekali lagi terima kasih dan tetap jaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada dan kita tetap optimis industri asuransi akan maju untuk ke depan Pak Togar terima kasih sampai ketemu lagi